Mari kita berdoa, aku mohon kuasa Bapak Yahweh bekerja tempat ini, lawat kami semua asal pribadi ya Tuhan, kerajaanmu datang, hendakmu jadi, bebaskan kami dari yang jahat, bebaskan dari kutuk, bebas dari kegelapan, kuasa Yesus bekerja, lawatkan asal pribadi Tuhan, demi nama Yesus Hamasyah, yang percatakan, saya duduk, shalom, hari ini kita akan bahas tentang darah, apa saudara? mari kita buka kitab kita, dalam kitab wahyu pasal 12, kitab wahyu pasal 12, ayat 11 sampai dengan 12, kitab wahyu pasal 12, ayat 11 sampai dengan 12, saudara yang kenap, saya ganjil, kitab wahyu pasal 12, ayat 11 sampai dengan 12, dan mereka mengalahkan dia, oleh darah anak domba, dan oleh kesaksian perkataan mereka, karena mereka tidak mengasihnya mereka, sampai ke dalam maut, ayat 12 sudah baca, Alkitab berkata bahwa mereka mengalahkan dia, dia disini adalah iblis, apa saudara? iblis itu adalah rajanya para setan, ingat tidak, yang disebut iblis itu adalah apa saudara? rajanya para apa? dan sering dikenal namanya lucifer, tante lucy, iblis itu rajanya para setan, dan kita mengatakan di kalahkan oleh darah anak domba, ada tiga cara untuk mengusir setan, yang pertama, di dalam Injil Markus, mereka mengusir setan, demi nama Tuhan Yesus, amin, dan yang kedua, bila ada saudaramu yang sakit, endaklah penatua, mengoleksi minyak, di dalam nama Tuhan Yesus, minyak urapan, jadi ingat, minyak urapan itu, sesuai Alkitab, di dalam nama Tuhan apa enak? Yesus, dan yang ketiga, dikatakan, ingat, dalam Injil Markus dikatakan setan-setan, arti setan-setan ini, setan yang kelasnya, belum sampai gini, setan-setan, nah, tapi yang ketiga, mereka mengalahkan iblis, ini beda lagi, ini setan yang paling tinggi, tinggi, dikalahkan, dengan apa saudara? Darah anak, dan perkataan kesaksian mereka, perkataan kesaksian, demi nama Yesus, jadi iblis itu, hanya bisa dikalahkan, oleh apa? Darah, apa saudara? Darah anak domba, darah, bicantang nyawa, nyawa, bicantang kehidupan, artinya, yang bisa mengalahkan iblis adalah, kehidupan, Yesus sendiri, jelas saudara? Jadi, ada, demi nama Yesus, ada dengan kuasa darah, Yesus, jadi untuk mengalahkan setan yang paling tinggi, tingkatannya, itu harus dengan apa darah? Darah anak domba, sesuai dengan perkataan Alkitab ini, nah, kalian tahu bahwa, semua tempat-tempat yang angker, tempat-tempat yang terkutuk, pasti ada namanya, sejarahnya, ada rumah-rumah tertentu, kalau disewain orang, ya nyewain bangkrut, dibeli orang bangkrut, disewain bangkrut, sehingga yang tinggal di situ, wajahnya jadi bangkrut, dan ada rumah-rumah tertentu, setiap kali orang nempatin, rumah tangga itu cerai, berantakan ribut cerai, berantakan ribut cerai, suatu jalan, kalau tempat kecelakaan mati, dua orang mati di situ, maka jalan itu, di tempat yang sama dengan titik yang sama, sering ada kecelakaan mati di situ, saya rasa di Cerebon ada, ada saudara? itu namanya roh maut, tempat kejadian orang tenggelam, mati di pinggir laut, atau pinggir sungai, maka tempat itu, sering banyak orang tenggelam mati, dulu sebelum saya bertobat, kalau bikin bangkrut orang, itu pakai tanah kuburan, tapi tanah kuburan yang dipakai, yang jelas bukan kuburan pendeta, semua kasus tempat angker, pasti ada sejarahnya, pertama, tempat kejadian pembunuhan, apa saudara? apa saudara? tempat kejadian pendeta? kalau yang dibunuh laki-laki, akan sering muncul roh laki-laki, kalau yang dibunuh perempuan, akan sering muncul roh perempuan, kalau yang dibunuh bencong, akan muncul roh lain juga, mau kemana mas? apakah itu arwah orang mati? bukan, hubungan antara orang mati dan orang hidup itu putus, kalau kita mati dalam Tuhan, detik itu juga kita ada di Firdaus, untuk menunggu hari pembagian mahkota, memerintah bersama Tuhan, yang tidak dalam Tuhan atau yang mati bunuh diri, itu langsung ke dunia orang mati, dunia bawah, dunia arwah, untuk menunggu hari penghakiman, dan pun sudah tahu, tetapi di situ, ada darah yang menuntut, ingat saudara, waktu kain membunuh habil, darah habil menuntut keadilan, dan Alkitab berkata, siapa yang menumpahkan darah manusia, baik manusia dan hewan, akan dituntut Tuhan, betul? 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 darah itu punya keistimewaan, bahwa darah manusia, beda dengan darah binatang, pisau dipakai membunuh seorang, cepat mati, pisau dicuci bersih, nanti di lab di forensik, maka bekas darah itu pasai dan tersisa, dan itu menjadi barang bukti, walaupun pembunuhan itu, dua tiga tahun yang lalu, dan itu sering kejadian, maka dalam tindak kejahatan kriminal, artinya apa? tidak ada kejahatan yang sempurna, pasti ada salah situ, dan itu pasal DNA korban, menjadi apa? barang bukti, tetapi kalau benda itu, tidak menimbulkan kematian, kebentur atau keperang saja, dicuci bersih, hilang tanpa bekas, karena tidak menimbulkan kematian, tapi kalau menimbulkan kematian, pasti akan ada bekas, jelas? keris, dipakai membunuh seseorang, jep mati, dan keris itu, setiap bulan suruh, setahun sekali, dimandiin, kembang setaman, kasih air kelapa, tanjuruk nipis, kalau tahu Pak Daud, bekas dukun, akan nyuci pusaka, kalau pusaka itu pernah membunuh seseorang, waktu dicuci, kelihatan bersih, begitu kering, bekas darah, di ujung pusaka itu, akan muncul kembali, sekalipun pembunuhan itu, ratusan tahun yang lalu, darah, bicantang nyawa, nyawa, bicantang kehidupan, tapi anehnya, donor darah langsung hilang, betul? Karena apa? Tidak menimbulkan kematian, kalau menimbulkan kematian, pasti ada bekas darah yang tersisa, nah saudara, tempat angker, itu pasti ada darah yang menuntut, darah itu bisa berbicara, ingat darah hapil berbicara, tempat pembunuhan, cirinya, sering ada penampakan bayangan hitam, kelebet, 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 sekitar pintu, dan jenis ini, orang yang tinggal di situ, kerja apapun, bangkrut, sial, dibuka ruko atau toko, sial, seringnya ada penampakan bayangan hitam, kelebet, kelebet, makanya kalau ada jemaat, Pak, kok di toko saya itu ada bayangan terus Pak, pasti sejarahnya dulu, tempat pembunuhan, dan itu ada kutukan, namanya kutukan darah, apakah ada di Alkitab kutukan darah? Ada, waktu Judas bunuh diri, tanah disebut tanah darah, jelas? 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 rumah seperti ini, kebanyakan dijual susah, saya pernah menangani satu kasus, itu di daerah Pondok Indah, setiap kali orang mau beli, ngasih DP uang muka, di notaris, mau pelunasan, batal, sampai yang punya rumah, banyak dapat uang DP, tapi tidak berani menempati rumah itu, karena tahu sejarah rumah itu, saya diminta datang, saya usir demi nama Yesus, saya tanya keluar, langsung laku, langsung pengusahanya ngomong gini, padahal bagaimana kita kongsi bisnis, rumah angker, pertama, tempat apa? Pembunuhan, itu pasti sering ada penabah yang hitam, atau tempat kejadian pembantean masal, tempat pembantean masal, kalau yang dibunuh seratus, maka setiap setahun sekali, yang terjadi kerasukan masal, seratus orang kesurupan, pasti dulunya tempat pembantean, atau kalau di hutan, itu ada satu kampung, kalau yang dibunuh satu kampung, maka di kampung itu kayak ada orang berbicara macam-macam, dan sering orang mendaki, pegunungan atau gunung tersesat, itu dulunya tempat pembantean, dan itu ada kutukan namanya darah, dan kalau ada kutukan darah, suatu rumah itu paling susah dijual, jelas? jelas? dan disitu ada yang namanya roh bangkrut, nah kalau di alam penglihatan, di alam roh, itu kelihatannya apa darah? ada warna cahaya merah, artinya itu bangkrut, kan tergantung pusaka itu kalau ada auranya, ada yoninya, itu ada merah, biru, putih, itu kalau yang belajar kekuatan gaib seperti itu, nah kalau tanah yang itu kutukan, itu secara alam roh kelihatan warna merah, itu ada tempat kutukan, apa saudara? apa saudara? nah kedua, tempat kejadian orang bunuh diri, apa saudara? nah rata-rata orang bunuh diri, itu posisi stres depresi, tidak ada orang bunuh diri posisi ketawa, mati, tidak ada, ada yang karena putus cinta, yang disesali bukan pertemuan, juga bukan perpisahan, tapi pengeluaran ongkos terlalu banyak, eh yang belum menikah, angkat tangan coba, tak kasih pelajaran penting, kalau pacaran, jangan ngasih barang-barang mahal, nanti kalau putus, nyesel, siapa yang setuju angkat tangan? ingat, saya kasih pesan, sebelum menikah, buka mata rapat-rapat, masih ada pilihan, betul? kalau sudah menikah, tutup mata rapat-rapat, terima kenyataan, tujuh? tujuh? tujuh, saya punya adik, waktu itu, gini, saya mau ke Amerika, tahu enggak saudara, saya punya celana ini, lebih tua daripada anak saya, tapi ingat, belinya di Amerika, tahu harganya, sepuluh dolar, di Walmart, sepuluh dolar ini, sampai sekarang ini, saya suka pakai, ini umurnya kira-kira sudah 18 tahun, makanya, kalau punya telanak model kayak segini, ngirit benar, betul? hampir 18 tahun ini, saya pakai, nah, saya punya adik, punya pacaran, sama orang model, gitu lah, yang gini-gini, waktu itu, saya mau ke Amerika, Daud, ada apa? tolong belikan aku jam, me-in luar negeri, saya tanya, adik saya itu, untuk siapa? untuk pacarku, langsung hukum ekonomi berpekerja, pacaran belum tentu jadi, betul? 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 wah, saya ke Amerika, saya tidak bohong, saya beri di luar negeri, tapi Chinatown, Chinatown, ada yang ke 50 dolar, 30 dolar, 100 dolar, eh, ada jam, yang harganya 2 dolar, itu yang tak beli, 2 dolar, gua beli lah, sampailah, ke Indonesia, di Solo, adik saya sudah nunggu, jamnya mana? luar negeri, ini aja ngeri, wah, Cina, orang desa, orang desa, adik saya, kayak orang desa, udah, kasihkan pacarnya, baru seminggu, gatelen, dia tanya sama saya, kok jamu itu? lah itu penyesuaian, kan di luar negeri, eh, tidak lama putus, waktu putus, dia ngomong, Daud, aku nyesel sekali, jamu tak kasih ke dia, tidak nyesel, aku ikhlas, harganya berapa, harganya berapa, 2 dolar, ingat, kalau pacaran, kasih yang murah-murah aja, jadi kalau putus, tidak apa, nyesel, betul gak Freddy, pengalaman hidup, 2 orang bunuh diri, itu posisi depresi, stres, ada yang karena dikejar utang, ada masalah rumah tangga, dan ada berbagai kasus, menikamkan diri, minum bayi gong, stroberi, strojeruk, racun tikus, garah menetes, latar belakang, orang bunuh diri itu, mempengaruhi kutukannya, depresi, stres, itu dibikin rumah, atau tempat tinggal, itu akan ada namanya, hawa panas, orang yang tinggal di rumah itu, akan sering ribut terus, bahkan cerai, ribut terus, bahkan apa, cerai, dan rumah seperti itu, juga ada kasus juga, kalau tempat untuk pengguguran bayi, tandungan, itu ada kutukan darahnya, sering ada penampakan, anak-anak kecil, dan kutukannya apa, yang tinggal di situ, banyak kena sial apes, jadi makanya, kalau beli tanah, atau beli suatu rumah, hati-hati, harus lihat dulu, ada kutukannya atau tidak, jelas, jelas, makanya itu doa, doa pemberkatan, ini saya ajarin, saudara, kalau tempat kejadian, orang bunuh diri, itu sering ada penampakan apa, suara-suara aneh, ketekan pintu, buka pintu, tidak ada, itu pasti dulunya, tempat orang bunuh diri, atau orang menangis, ada orang berbicara sendiri gitu, ngobrol-ngobrol di satu ruang tamu, itu pasti dulunya, tempat orang bunuh diri, suara-suara aneh, rumah seperti itu, ada namanya, rumah hawa panas, apa saudara? rumah apa? hawa panas, saya pernah menangani kasus di Sidoarjo, suami istri, punya pembantu, pembantunya bunuh diri, kan sering ada bunyi aneh-aneh, di ruang belakang, orang nyuci-nyuci, berarti yang bunuh diri, pembantu, bunyi orang nyuci-nyuci piring, dan rumah tangga ini, setiap hari ribut bertengkar, ribut bertengkar, ribut bertengkar, hampir cerai, waktu itu, saya diminta datang, karena ada suara-suara aneh itu, orang nyuci-nyuci baju gitu, saya ngomong, ini pasti tempat kejadian orang bunuh diri, benar pak, pembantu, itu ada kutukan, darah, ada apa saudara? yang ketiga, namanya roh maut, tempat kejadian kecelakaan mati, dor mati di situ, maka tempat itu, titik yang sama, tempat yang sama, akan terjadi kecelakaan, di tempat yang sama, dengan titik yang sama, tempat yang sama, titik yang sama, biasa ini sopir lewat di atas itu, kelebet ada kebayangan, ada anak-anak lewat, orang tua lewat, menghindar, dor tabraan di situ, makanya sopir lewat dari situ, di klakson dulu, tin-tin, baru lewat, setan tidak takut klakson, itu hanya sugesti, tempat orang mati kecelakaan, itu ada kutukan, namanya roh maut, atau tempat kejadian orang tenggelam, mati di situ, maka tempat itu, sering ada penampakan, kayak ada orang minta tolong, ini masuk ke dalam laut, atau ke sungai, lep, hilang, atau kelihatan hanya rambutnya saja, dia ambil gini, keseret langsung, itu namanya roh maut, apa saudara? roh apa? maut, yang keempat, tanah kuburan, tanah kuburan itu yang dipakai adalah, kuburan seorang pembunuh, perampok, teroris, penjahat, pemerkosa, yang mati digebukin, atau ditembak, dieksekusi, mati sebelum waktunya, dalam posisi jahat, dikubur di satu tempat, maka dipusarannya itu, mengandung kutukan namanya, kehancuran, apa saudara? kalau tanah itu diambil, disiramkan di atap rumah, rumah orang, di luar rumah, kenapa tidak dalam rumah? ya ketahuan, di luar rumah, itu rumah tangga orang, bisa ribut, bertengkar, cerai, secara nyerekan orang, pakai tanah kuburan seperti itu, itu kuburan pembunuh, perampok, kan darahnya menuntut, atau darahnya, tanah itu diseramkan, di depan pintu toko, atau pintu pabrik, pintu utama, itu tanah itu diseramkan, pabrik atau toko, pasti bangkrut, kayak ketutup, cirinya ada, kalau yang ada yang pakai tanah kuburan, atau ngirim ilmu gaib, untuk bikin bangkrut, itu setiap malam, kira-kira jam 6, jam 7, atau jam 12 malam ke atas, itu kayak bau busuk menyengat, bereng lewat, dan setiap orang kalau mau beli, tidak jadi kayak ketutup, Pak kalau baunya busuk, menetap, itu bau got, lain, setan ada kuasa, tapi Tuhan lebih kuasa, Alkitab berkata, bahwa darah Yesus, berbicara, lebih kuat, lebih darah habil, semua itu darah yang menuntut, untuk mengalahkan darah yang menuntut, darah harus dihadapi dengan darah, harus dihadapi dengan apa, darah manusia yang suci, tanpa dosa dan tanpa celah, dan posisi manusia itu mati dibunuh, ingat, di muka bumi ini, hanya ada satu manusia, yang suci dan mati dibunuh, yaitu Tuhan Yesus, kenapa darah Yesus bisa berbicara, bicara pendamaian, penyelamatan, penembusan, karena Yesus mati dibunuh, maka darahnya bisa berbicara, kalau saudara menghadapi rumah-rumah seperti itu, rumah terkutuk, rumah angker seperti itu, rumah angker yang tempat orang bunuh diri, doanya seperti ini, kita semua, darah Yesus, sucikan tempat ini, tempat terkutuk ini, diubah jadi berkat, darah Yesus, sucikan tempat ini, tempat terkutuk ini, diubah jadi berkat, demi nama Yesus, segar roh-roh jahat, keluar, darah Yesus, sucikan, darah Yesus, meterekan tempat ini, jelas? Ada yang juga yang pakai anggur perjaman kudus, tidak ada masalah, kalau itu dapat perintah Tuhan, lakukan, kita ini tidak boleh membatasi kuasa Tuhan, Tuhan mau apapun, suka-sukanya dia, jelas saudara, Tuhan mau berbuat apa, kita tidak bisa membatasi, ada yang pakai anggur perjaman kudus, yang penting dari iman, kembali ke iman, jelas? darah Yesus, sucikan tempat ini, tempat terkutuk ini, diubah jadi berkat, itu, kalau kasus rumah angker, hubungan bunuh diri dan dibunuh, kalau roh maut, itu patahkan roh mautnya dulu, di jalan itu biasanya, isinya semua, darah Yesus, hancurkan kutuk maut, darah Yesus, hancurkan kutuk kematian, darah Yesus, sucikan tempat ini, tempat terkutuk ini, diubah jadi berkat, demi nama Yesus, segala roh-roh setan, roh-roh jahat, keluar, darah Yesus, sucikan tempat ini, jelas? nah, kalau tanah kuburan itu beda, yang ditutup itu jalan masa depan, saudara, semua, yang berhubungan dengan, naik pangkat, laris toko, berbagai hal, mau nyalonkan jadi bupati pun, semua ada jalannya, betul? buktinya, kalau nyalonkan bupati, minimal lulusan SMA, betul? betul? dan orang kalau buka toko, pasti pinggir jalan, enggak mungkin puncak gunung, siapa yang beli, betul? artinya segala sesuatu, itu ada jalannya, jenis tanah kuburan, itu menutup masa depan, sehingga kalau secara alam roh, itu kabut gelap, nah, cara doanya, ini semua, darah Yesus, buka masa depan tempat ini, darah Yesus, buka jalan berkat tempat ini, demi nama Yesus, segar roh-roh setan, roh-roh jahat, roh-roh gelap, keluar, demi nama Yesus, darah Yesus, buka masa depan tempat ini, darah Yesus, buka jalan berkat tempat ini, jadi saudara punya toko, atau ruko, atau tempat bisnis, doakan itu dengan apa, darah Yesus, karena kadang tetangga kita, itu pakai penglarisan, untuk nyedot rezeki kanan-kiri, nah, itu harus patahkan kuasanya, dengan kuasa darah Yesus, dengan doa itu, tidak akan bisa kena, jelas? oke, sekarang tanya jawab, tes, saudara, untuk pertanyaan, yang berhubungan, dengan rumah yang angker, dan yang, toko yang tidak laris, dan karena, tetangganya, apa, pesugihan, dan sebagainya, saya sudah tidak jawab, karena tadi sudah terjawab semua ya Pak ya, jadi saya akan mulai, dengan yang pertanyaan, yang sudah, yang belum terjawab, apa, ada yang bertanya, Bapak waktu kemarin, menerangkan tentang, ilmu hitam, dan ilmu putih, bedanya apa Pak? sebenarnya ilmu hitam, ilmu putih, yang berhubungan dengan ilmu gaib, itu tergantung pemakainya, tetapi setannya sama, kalau ilmu putih, itu jalannya, muter-muter dulu, baru masuk ke neraka, kalau ilmu hitam, langsung jalan tol, langsung ke neraka, tapi ingat, oknum kekuatannya, tetap setan, hanya kutukannya beda, kalau ilmu putih, itu kutukannya, miskin seumur hidup, makanya rata-rata, dukun aliran putih, itu miskin-miskin, kalau dukun aliran hitam, itu kutukannya, rumah tangga hancur, rumah tangga hancur, dan, waktu mau mati susah, ditolak langit, tolak bumi, makanya dukun aliran hitam, itu selalu, ke diskotik, ke preman, macam-macam, karena apa saudara, karena roh itu yang menuntun, kekuatan itu, untuk, sampai ke kutukan, puncaknya, makanya aliran ilmu putih, itu kebanyakan di gua-gua, di gunung-gunung, untuk menyempurnakan ilmunya, namanya ketenangan batin, nah kutukannya, anak cucunya, termasuk dirinya, terkena kutuk kemiskinan, tidak bisa kaya, tapi kalau ilmu hitam, kena kutukannya juga, tidak bisa menikmati kekayaan, setruk, sakit gulo, gini, gimana nikmati, betul gak, itu pada waktu, masa mau matinya, semua kan, ada kutukannya, oke, tetap, dua-duanya, saya, oke, ini ada pertanyaan, tentang santet, yang saya jadikan, beberapa pertanyaan, tapi saya rangkum, jadi, bagaimana caranya, lepas dari santet, dan ada juga ilmu pengasihan, yang seseorang pasang kepada kita, dan seringkali, saya sudah menengking dengan darah Yesus, tapi masih tembus Pak, masih ada efek, dari santet itu kepada saya, oke, yang pertama tadi apa tadi? yang pertama, bagaimana cara lepas dari santet, terus, dan ilmu pengasihan, oke, itu dulu, perlu sudah tahu, bahwa orang yang suka tertawa, tidak bisa disandat, karena itu berbagi orang yang suka tertawa, tapi jangan ketawa sendiri, kenapa? artinya, orang yang tidak punya akar pahit, kecewa dendam, itu tidak bisa kena, karena hatinya lost, kalau ingin tidak kena santet, jangan ada kecewa dendam di hatimu, suka apa darah? tertawa, nah, kedua, orang yang murah hati, suka menolong, memberi, itu tidak bisa disandat, karena ada garis takdir, siapa yang menabur, dia menuai, jadi ada suatu garis di sini, namanya hukum takdir, yang tidak bisa dilawan, dan suatu santet, oh dikirim, senjata makan Tuhan, jadi orang yang suka memberi, suka menolong, itu tidak bisa disandat, apalagi kita percaya Yesus, hidup dalam Tuhan, ada cover roh kudus, amin, roh dalam diri kamu lebih besar, nah, tentang ilmu pengasian, pengasian itu pengasian gimana dulu, ada ilmu namanya menundukkan lawan jenis, itu namanya ilmu pelet, guna-guna, atau ilmu untuk, supaya dipercaya orang, atau ilmu wibawa, kalau jenis ilmu wibawa, jadi kalau ketemu dia itu, orang pada segen takut, begitu, apalagi dia ngomong gini, kalau dia ngomong, orang pada takut, itu kelemahnya ada, tatap matanya, makanya saudara, biasakan kalau bicara, itu bicara tatap mata, tatap muka, jangan gini, itu artinya tunduk, kalau ada orang punya ilmu jenis itu, tatap gini dia tunduk, langsung masuk, dari sini, tapi kalau dia tatap mata gini, gini, omong gini, ilmunya buyar, karena kelemahan kelemahan kekuatan mistik, itu di mata, kalau jenis kewibawaan, atau jenis untuk menundukkan orang, supaya nurut, kelemahannya ada di mata, apa saudara, ingat, mata adalah jendela hati kita, orang tidak suka orang, bisa dilihat dari mata, orang suka orang, bisa dilihat dari mata, yang paling susah ditebak, mata buta, betul? 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 jadi apa, tatap apa? jelas? jelas? makanya biasa kan, dalam hidup ini, kalau bicara ngobrol sama orang, jangan begini, ngomong aja biasa, maka ada kata tatap muka, jelas saudara? nah itu, kalau dia tatap mata, gini, tidak nunduk, ngomong biasa, jangan begini, berlahir, biasa aja, ngomong-ngomong aja gini, waktu itu saya pernah, ngajarkan ke Pak Edi Wibowo, cindral, kalau ada orang yang menghadap, gimana kalau ada yang pakai ilmu gaib, gampang cindral, ngomong tatap matanya, buyan, ilmu untuk nundukkan, buyan, nah kalau kita orang kisah berdoa, darah Yesus, sucikan tubuh jiwa rohku, darah Yesus benteng aku, nah kadang, kita punya pegawi, kita punya pegawi itu, supaya dipercaya, pakai kekuatan seperti itu, betul? betul? itu kelemahnya ada di mata, tatap mata, apa saudara? tatap apa? tatap ma, mata, nah kalau ilmu pengasihan, jenis guna-guna, menundukkan lawan jenis, itu kelemahnya ada, yaitu kekuatan cinta, cinta sejati, cinta yang suci, lebih kuat daripada cinta yang palsu, betul? betul? jam aja, main swiss, main cinak, beda kelas, betul? kualitas beda, jadi kalau saudara punya suami, kena guna-guna, pertama sudah mengampuni dulu, setelah mengampuni yang kedua, harus ada cinta di hati saudara, cinta sejati, nah, cirinya orang kena guna-guna, itu satu lawan satu, Pak kalau dia sama perempuan A, perempuan B, perempuan C, perempuan D, itu guna-guna atau bukan? itu bandut, kalau jenis bandut ini, cara doanya beda, itu penuh pergumulan perjuangan, karena itu bicara tentang karakter, jelas? jelas? oke, lanjut, santet apakah bisa dilakukan lewat foto, seperti fotokopi KTP, dan juga ada lagi, apakah bisa kita melepaskan santet, kutukan dari orang yang beragama seberang, dan kalau orang itu pengen lepas, dia harus doanya, harus pakai cara Kristen, atau pakai cara agamanya? gini, yang pertama tadi apa tadi? yang pertama adalah santet, apakah bisa dilakukan lewat fotokopi KTP? bisa, bisa, kan kalau foto kan ada alamat, yang penting orangnya yang order itu tahu alamatnya, maka sang tukang santet berdasar alamatnya itu, bisa, karena alam roh itu tidak dibatasi ruang dan waktu, dan ingat, tidak kalah sama WA, jelas? jelas? akhir tadi apa? dan yang kedua, kalau orang yang mau dilepaskan itu adalah orang beragama seberang, apakah dia harus berdoai pakai cara Kristen, atau pakai cara agamanya? untuk melepaskan dari santet? ini pengalaman, ini pengalaman bukan doktrin, makanya cara Tuhan itu misterius, makanya saudara jangan sekali-sekali membatasi kuasa Tuhan, sukak-sukaknya Tuhan itu gimana lah, kita enggak ngerti, kalau saya pernah kejadian, ada seorang ibu, orang seberang, suami istri, suaminya ini terlibat utang, menggadekan sertifikat rumah, sama rentenir, dan repotnya rentenirnya Kristen, suami istri ini dibawa ke notaris, istrinya kaget, syok, karena rumahnya harganya misalnya, 1 M lebih, dihargai 750, karena mau disitama rentenir ini, saking syoknya, ini saking syoknya, langsung, syok, stres, serangan jantung, serangan jantung, serangan jantung, langsung disini wajah biru semua, notarisnya itu teman saya, saya bingung, kalau saya doain salah, enggak saya doain gimana, notaris ngomong, padahal doain, kenapa, nanti kalau mati disini, kita enggak jadi transaksi, kenapa, di polis lain semua, langsung diundang, saya siap untuk ambulan, saya doain, ingat, Yesus itu punya jabatan apa, nabi, betul, imam, betul, raja, betul, tuan, kurios, tuhan, betul, dan Elohim, saya ngomong sama ibunya ini, bu, sebut nabi Yesus, nabi Yesus selamatkan saya, di bumi di akhirat, nabi Yesus selamatkan hidupku, di bumi di akhirat, waktu tak doain gitu, eh, diam gini, wah, mati dah, tak doain lagi, demi nama Yesus Kristus, sembuhkan Tuhan, selamatkan, ibu berdoa, demi nama, nabi Yesus, sembuh, dari sakit jantungnya, dia langsung sadar, hidup sampai sekarang, tapi dia tak suruh doa, kalau doa, nyebut, nabi Yesus, karena untuk pertobatan, sampai ketara percaya sebagai Tuhan, itu perlu waktu, betul, jadi saudara, kan Tuhan Yesus ada jabatan, imam, nabi, betul, betul, korantara, yaudah, ngomong gitu aja, karena pertobatan itu anugerah, suatu kali, saya, di rumah sakit, ada, pejabat, dari Bali, kan kalau Bali tahu agamanya apa, betul, saya lihat, dia kena serangan kuas gelap, ilmu hitam, Bapak mau tak doakan, waktu saya doain, Pak ini ada setannya Pak, kaget dia, dia pejabat, waktu itu mau di DSA, Jakarta, Bapak nyebut, Nabi Yesus tidak keberatan, tidak keberatan, Nabi Yesus selamatkan aku, selamatkan aku, di DSA, tangannya gerak, artinya apa, kalau kita memberitakan Injil, jangan memaksa orang untuk ini, nanti ribut, betul, ingat, Yesus ada berapa jabatan, siapa yang setuju angkat tangan, jadi, Nabi, Imam, kalau dia orang yang, agama seberang, Nabi, dia tidak keberatan, nanti BD melihat mucija Tuhan, kuasa Tuhan bekerja, apakah kutuk bisa lepas, kalau dia bukan orang Kristen, ingat, asal dia percaya Yesus, pasti lepas, itu kuncinya, kita itu kuncinya adalah, memberitakan nama Yesus, sebagai juru selamat, dalam hidupnya, siapa yang setuju angkat tangan, karena saya banyak sekali, untuk, seperti jenderal-jenderal, bukan Kristen, saya doain, nurut, karena saya ngomong, nyebut Nabi, dan terjadi mujijat, jadi kita tidak bisa membatasi, pergeraan Tuhan, oke, Pak, saya pernah mendapat kiriman kantong merah, isinya tulisan Arab gundul, dalam bantal, saya menemukannya juga, atas petunjuk Tuhan, tiba-tiba benar, di dalam bantal saya ada, kiriman itu, apa tujuannya kantong merah itu, dan saya sudah beri ke seorang penginjil, untuk didoakan, lalu dibakar, apakah cara penanganannya sudah tepat, sudah, itu yang jelas, itu, kasusnya itu pengasian, biasanya yang ngasih pembantu, supaya, nurut bosnya, itu, oke, ibu saya, sering waktu kecil, melihat hal-hal buruk, sejak terima Tuhan, dia mulai mendapatkan, banyak perkara-perkara ilahi, tetapi, beberapa waktu belakangan ini, kok, penglihatan-penglihatan buruk itu, mulai muncul kembali, dan sering mengalami, seperti rohnya, ditarik-tarik, mau dikeluarkan dari tubuhnya, apa yang harus dilakukan, doa pemataan kutuk, berarti, dia dari garis keturunan, ada yang terlibat okultisme, jadi, terjadi peperangan, merebutkan jiwanya, nah, itu harus ada doa peperangan, oke, mertua saya, umur 93 tahun, sebenarnya, aktif berkotbah, dan baca firman, sejak muda, tapi, bersikap selalu kasar, kepada istri, sampai istrinya kepahitan, waktu mudanya, dia pernah diberi minum, tumbukan tulang, orang mati, dimasukkan ke kapsul, apa yang harus kami lakukan, berdoa untuk, sucikan dengan darah Yesus, kalau itu, biasanya menyatu di tubuh, dia doanya, ini saya semua, darah Yesus, sucikan, tubuh, jiwa, rohku, darah Yesus, sucikan, tubuh, jiwa, rohku, demi nama Yesus, roh-roh jahat, keluar, jelas, Pak, yoga, boleh enggak, walaupun, katanya, dengan musik Kristen, tidak boleh, karena itu, gerakannya penyembahan, gerakannya penyembahan, ini pertanyaannya, keluarga saya itu, sekeluarga Parkinson semua, saya juga, dan ada yang menawari, pergi ke pengobatan alternatif, boleh tidak, 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 lebih baik datang kepada Tuhan, menyambung yang tadi, tentang kemunculan benang putih, di ruang tamu kami, ternyata itu terjadi, enggak lama setelah suami saya, pajang suvenir batu, dari Israel, apakah bisa karena batu, suvenir dari Israel itu, sehingga muncul benang putih, apa semua Israel itu suci, belum tentu, betul? bisa jadi, oke, terus, pertanyaan selanjutnya, tentang, ini saya kategorikan, semua tentang mimpi Pak, saya bermimpi, memanggul ular tua besar hitam, sebesar paha, tapi saya tidak merasa jijik, saya naik tangga, lalu sampai tangga teratas, ularnya tiba-tiba pergi, lalu ada orang tinggi besar, bawa tongkat panjang, dan bilang sudah selesai, lalu saya disuruh turun, dari tangga itu lagi, apa artinya? berarti, dari keluarganya, ada yang pusaka, yang belum diwariskan, karena ular, sama orang tua, itu bicara tentang pusaka, itu berarti harus, dipatahkan namanya, ikatan kutuk, garis keturunan, berarti dari keturunan dia, ada yang punya pusaka, yang belum dibereskan, ular itu bicara tentang pusaka, jadi harus berdoa, minta dilepaskan, putuskan, itu kutuk keturunannya, saudara saya, dan mertuanya, pernah sama-sama bermimpi, punya anak laki-laki, tapi sudah tujuh tahun, belum terjadi, apakah itu artinya, jatah yang dicuri, atau bagaimana? mimpi kecapean, eh, tentang mimpi, tak kasih tahu rahasia, mimpi itu ada tiga, kalau mimpi dari Tuhan, itu sesuai firman Tuhan, ya dan amin, amin, nah ini pengalaman saya mimpi, tapi tidak jadi doktrin, mimpi kalau di atas, jam 12 malam, sampai jam 3-4 pagi, itu mimpi, yang sering kejadian, kalau mimpi itu dari Tuhan, ada damai sejahtera, dan sesuai firman Tuhan, dan ditanam di roh kita, tidak akan lupa seumur hidup, jelas, tapi mimpinya ini, kadang jam 12 malam ke atas, karena orang dikatakan, lelap, tidur, pulas, itu jam itu, jelas, 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 tidur lelap, itu jam itu, nah, mimpi dari setan juga sama, itu jam 12 malam ke atas, sampai jam 3-4 pagi, makanya orang kalau cari nomor buntut, zaman dulu di kuburan, malam-malam kan, nah, tetapi tidak ada damai sejahtera, adanya roh ketakutan, dan itu tidak bisa lupa seumur hidup juga, makanya uji setiap roh, tapi kalau Tuhan mau ngasih mimpi jam 12 siang, ya terserah dia, betul? terserah Tuhan, saya maksudnya pengalaman saya, Pak kalau saya mimpi terpotong-potong, kadang ingat, kadang lupa, itu mimpi apa? Kecapean, jelas? Nah, udah tahu, yang disebut serangan fajar, itu kira-kira jam 2, jam 3, karena orang enak-enaknya tidur, saya sering bermimpi berkelanjutan, tentang penderitaan kekerasan dan kematian seseorang, apa yang harus saya lakukan? Bagaimana? Saya sering bermimpi, tapi mimpinya berkelanjutan, tentang penderitaan kekerasan dan kematian seseorang, itu berarti ada kutuk alam kubur, harus dibatalkan demi nama Yesus, kutuk alam kubur ya, darah Yesus bebaskan, saya bermimpi seperti dari langit, lalu saya turun ke bumi, tapi posisi terbang, merasa agak takut, tapi Tuhan bilang jangan takut, saya mendarat di depan pintu rumah, saya ketuk pintu, tapi yang bukakan anak perempuan kecil yang saya tidak kenal, Wah saya tidak tahu arti mimpinya itu, bingung aku, lanjut, mau dia saja tidak kenal, bagaimana saya kenal? Saya nonton kotba Bapak, tentang Tuhan memberitahu 50 tahun lagi, akan ada virus lebih berbahaya, berarti apakah Tuhan belum datang dalam waktu dekat, karena beberapa pengajaran kan berkata, Tuhan segera datang dan kita segera memasuki masa antikris, saya sendiri pernah bermimpi meninggal umur 77 tahun, dan di mimpi itu saya lihat, ada peti mati saya, istri, anak, dan cucu, keadaan dunia masih sama, hanya ada perubahan gedung-gedung, tingginya lebih banyak, dan teknologi semakin canggih, sekarang saya usia 41 tahun. Saudara, tentang kedatangan Tuhan, tidak ada seorang pun yang tahu. Saya hanya menyampaikan petunjuk, petunjuknya itu adalah, di atas 25 tahun, di bawah 50 tahun, buat nanti akan ada senjata biologis yang dikembangkan teroris. itu 25 sampai di bawah 50 tahun. Nah, di situ diperlukan namanya hidup sehat. untuk menghadapi itu nanti, salah satunya adalah dari daun seledri, atau seledri, di jus. karena virus itu nanti yang di bawah 50 tahun itu akan menyerang bukan hanya paru-paru, tapi perut dan peredaran darah. dan itu nanti yang diperlukan seledri di masa depan. makanya saya sekarang banyak minum jus seledri. di jus apa saudara? seledri. Nah, tahun 2020, Tuhan memberitahu saya bahwa virus corona ini akan bermutasi terus. apa saudara? bermutasi terus. itu puncaknya 5 tahun. dari 2021. itu pesentuan 2020. puncaknya itu 5 tahun. Nah, puncak 5 tahun itulah, di bawah 10 tahun, maka kasus corona ini menjadi kasus flu biasa, kayak influenza. karena kita nanti hidup berdampingan dengan corona. Virus itu juga mau hidup. kalau yang dimasukin infeksi itu mati, virusnya ikut mati. betul? virus ini akan bermutasi terus sampai menyesuaikan. sampai apa saudara? Nah, puncaknya itu 5 tahun. makanya sejak tahun 2020, saya memberitahu supaya semua berkebun. Pak, kalau saya tidak punya tanah luas, bagaimana? pakai polybag. ya, nanam seledri lah, diminum sendiri. nanam lombok, nanam apa, untuk ngatasi stres saudara. itu 2020. karena kondisi seperti ini, ingat, tahun depan 2022, kita semua baru belajar normal. normal. apa saudara? kita semua apa saudara? belajar apa? artinya, kalau belajar normal, masih menyesuaikan. karena corona ini akan berdampingan dengan kita. sampai puncaknya 5 tahun. jadi tahun berapa? 2026. sekarang sudah bukan ribu delta, sekarang ada MU, betul? ini nanti akan bermutasi terus. terus itu saudara. sampai virus ini menyesuaikan. menjadi kasus virus apa? flu apa? biasa. jelas? Tuhan itu baik saudara, saya itu sudah ketemu orang corona, tapi tidak kena saudara. ada orang minta doa saya, Pak, saya minta doa ya Pak ya, saya doain, haleluya, terima kasih Tuhan, amin. Pak, saya kena corona Pak, gimana saudara? gimana saudara? gimana saudara? gimana? nah, terusan ada lagi. makanya saya ini suka hobi nyemprot-nyemprot udara itu saudara. ingat, kadang orang pakai masker, tapi ingat, virus itu bisa nempel di mata saudara. makanya pakai facet atau pakai kacamata gitu saudara. saya satu mobil sama sopir yang jemput saya, dia sama saya dari pagi sampai malam. besok pagi dites, corona juga. tapi waktu itu saya nyemprot-nyemprot gini, udara itu. penting itu udara. ada lagi ketiga ya, ini baru ngobrol-ngobrol gini, waktu itu sama Beleni Kerupan. pernah dengar ibu? beliau itu satu lettingnya Prabowo, tangan kanannya Prabowo. termasuk SBY juga. itu kawan saya baik, kita dulu pernah menjadi tim gitu loh. ngomong-ngomong sama saya, ada satu orang rekanan IT, minta doa sama saya, enggak pakai masker. berdua ngomong-ngomong. enggak taunya apa, dia itu anaknya kena corona, dia merawat anaknya kena corona, dan dia corona. saya berdampingan dia berdekatan gini, bukan satu meter, nyentuh. ngobrol gini, apa yang terjadi? setelah itu, teman-teman saya yang tahu saya dekat dengan orang itu, padat. saya jadi manusia sakti selama satu minggu. orang dekat gini. tapi di tes darah, tes semuanya, negatif. saya berkali-kali ketemu orang corona, ya puji Tuhan, tetap negatif. kenapa saudara? pertama anugerah Tuhan, karena setiap hari, saya itu minum apa? seledri. sama minum, jambu, biji, jus itu. karena setiap hari, makan pisang. kenapa saya setiap hari, makan pisang? saya tanya sama kakek saya, waktu saya latihan dulu. kakek, kenapa saya makan pisang? terus sampai bosen aku. harus, supaya kamu kuat. berhatiin monyet, tidak ada yang setruk. karena makan apa? pisang. jadi setiap hari, kalau saya di rumah, sama anak saya itu tahu, seledri, jambu, ya velia, dan apokat, gitu. nah, ingat saudara, pengalaman hidup saya, saya bagi pada saudara, makan pisang. tapi kalau, yang tidak kena gula, atau yang kena ginjal, tidak kena ginjal, makan itu. pisang, seledri, dan jambu biji, yang dalamnya merah. itu setiap hari. saya setiap hari minum itu. dan berapa kali ketemu orang corona, tidak apa-apa. entahl. nah, kemarin ibu, tentang malekat maut. boleh saya cerita nih, bunani. jadi gini, bulan Juni, saya dapat suara Tuhan. aku mengutus malekat maut. dari Jakarta menuju Surabaya. waduh, maut. dan malekat ini pula, yang menumpas, anak-anak sulung di Mesir. waduh. saya telpon pak kibet. pak kibet. saya dapat petunjuk Tuhan. malekat maut. Daud. kalau disampaikan geger ribut itu. tentang malekat maut. waduh. sampaikan enggak ya. saya bingung. awal Juli, langsung penglihatan itu lagi. saya lihat malekat maut. dengan pedang trunus, natap saya gini. buat dia akan berjalan. Jakarta, Surabaya. sampaikan. aku mengutus malekat maut. kenapa Tuhan? karena banyak darah-darah martir menuntut keadilan. tak sampaikan di tempatnya mereka. malekat maut datang dari Jakarta, Surabaya. geger semua, ribut semua. bulan Juni, Juli, Agustus. yang mati ribuan. betul? betul? terusan sampai jadi TikTok. itu jadi banyak sampai akhirnya mereka dihapus dulu pak. ribut orang-orang pak. terutamanya isoman. tok 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 malekat maut. waduh. itu geger, itu viral. saya dengar itu angkat tangan coba. tentang malekat maut. tak sampai ini tuh. ada yang baru isoman atau yang baru di rumah sakit. dengar kekot. malekat maut. adehnya satu hal. wah saya dikatakan macam-macam. Ustaz, biarin aja. Juni, Juli, Agustus. September. peredah. ini sudah. nah, pesentuhan untuk saudara. tahun 2020 saya memberitahu bahwa tahun ini, 2021, deflasi, inflasi akan bertemu. daya beli masyarakat turun tapi harga-harga naik. namanya stagnasi. sekarang udah terjadi. dan tahun depan kita akan mengalami inflasi. sekarang lihat, harga besi naik berapa. harga aluminium naik berapa. semua naik. karena tahun depan mulai inflasi. nah, kalau kondisi ekonomi seperti ini, apa yang harus kita lakukan? pertama, jangan hutang bank. memang bunga bank saat ini ringan. tapi ingat, perputaran ekonomi itu berat. apa saudara? jangan apa? jangan hutang apa? jangan hutang bank. kedua, jangan buka usaha baru dulu. yang sudah ada ditekunin. saya mau setuju angkat tangan. yang sudah ada, tekunin. ketiga, kalau mau buka usaha cabang, jangan sewa. lebih baik beli sekalian. kenapa? kalau kondisi seperti ini kita sewa, kita rugi. uang sewa. tapi kalau kita beli, berapa tahun kemudian, investasi akan naik. betul? betul? nah, ini saya beritahu tentang rahasia bisnis tanah. siapa yang mau dengar? angkat tangan. jadi cara bisnis tanah itu gimana? saya bagikan pada saudara. saya belajar banyak orang. suatu kali, saya punya kakek, guru saya yang ngomong gini, untuk apa kita merdeka? ini yang ngomong seorang pejuang. kalau kita bicara aman, lebih aman zaman Jepang. siapa yang nyuri, potong tangan. betul? betul? polisi tentara. zaman Belanda juga ada polisi dan tentara. untuk apa kita merdeka? saya tanya, untuk apa guru? supaya kita punya tanah untuk dipijak. dan saya mati dikubur di tanah saya. artinya apa? kemerdeka ini bicara tentang apa? tanah. betul? Israel ribut juga masalah tanah. betul? nah, dari situ saya baru terpersi pikiran. bisnis yang paling aman itu adalah tanah. kalau bisnis tanah, langkah awal untuk memulainya, saya beritahu kepada saudara, jangan beli tanah yang hektaran. jualnya susah, harus ada lawannya. belilah tanah yang di bawah 2000 meter. pinggir kota, pinggir jalan, dua mobil lewat. kuncinya itu, dua mobil lewat. apa saudara? dua mobil apa lewat? dan di bawah 2000 meter. dan kondisi seperti ini, tanemin nangka. apokat, kalau itu dingin kasih durian. kalau tidak kasih nangka. artinya tanaman jangka panjang. apa saudara? kalau sayur kan jangka pendek. tanemin apa saudara? nangka, mangga, rambutan, terserah. dan kalau beli tanah, jangan diangan-angan, anggap saja hilang. karena diangan-angan, bingung, main jualnya kapan? ini saudara. di bawah 2000 meter, tanemin apa saudara? nangka, mangga, pokoknya, tanaman jangka panjang. yang paling bagus adalah, peti. ini saya yang suka peti, yang katakan. ya kan? apa darah? apa? kenapa? tahun ini, waktunya beli tanah. sudah tahu, semakin tahun, perpajakan, akan semakin canggih, dan diperbaiki, dan tambah, ketat. betul? betul? tahun ini, tahunnya saudara beli. beli tanah. dua mobil lewat, pinggir kota, dan harganya, di bawah 1 juta. kalau kita beli tanah, 10 juta per meter, tahun depan naik 20 juta, itu susah. betul? tapi kalau kita beli tanah, per meter 300 ribu, tahun depan naik 600 ribu, itu mudah. betul? yang setuju angkat tangan. saya memulai bisnis saya, saya pertama kali saya bisnis, saya cari tanah yang harga 200 ribu, 100 ribu. penting dua mobil lewat. dan saya memulai bisnisnya sejak tahun 97. nah kalau kita bisnis tanah, kita harus punya cadangan uang, minimal dua tahun, untuk biaya hidup. untuk anak-anak sekolah. itu berapa tahun, saudara? dua, cadangan dua tahun. nah ada yang pakai emas, untuk suatu kita jual. karena kan tanah tidak mungkin jual cepat. betul? betul? nah itu di bawah 2000 meter. nah dua mobil lewat. nah ditanamin pohon apa? nang, nangka, alpukat, pokoknya semua tanaman yang jangka panjang, peti, apa jengkol, itu saja sekalian. intinya tanaman jangka apa? sambil kita nunggu, pohonnya besar, harga tanah juga berubah. betul gak? karena ada tanaman-tanamannya, menghasilkan. bisa dijual, enggak laku, makan sendiri, betul gak? betul? 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 nah, makanya saya beli tanah itu, di bawah 2000 meter. kalau sertifikat, saya enggak terlalu banyak ya, hanya ada 50 lebih. klok, 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 klok gitu. kenapa saya mulai sejak, saya belum menikah dan masih muda? kita harus tahu kelemahan diri kita, itu kuncinya. saya itu kelemahannya ada, burung. saya itu gila burung. saya itu beli burung, udah habis melihatannya. tapi kalau diteruskan terus, masa depan saya susah nanti. kenapa? nanti warisan keanak saya kandang burung kan? betul gak? betul? 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 saya hobi burung. dan burung saya ada ratusan. dan saya orang gila. berapa pun tak beli. saya bayar burung, saya cari burung aja, juara, terkuku, itu sampai ke Malaysia, tidur di lantai, untuk beli burung juaranya sana. orang gila saya. tapi saya tahu kelemahan saya. ini kalau saya megang burung, walaupun satu koper, tak belikan burung semua. dan istri saya tidak nyegah saya. karena orang main burung, untuk ngancem istri itu ada caranya. lebih baik saya pelihara burung, atau burung saya dipelihara orang. nah itu. maaf loh. pasti istri ngomong, udahlah pelihara burung aja. betul? betul? wah ini bapak-bapak langsung mikir, oh bener juga gue hobi burung yang ngomong gitu. nah, kalau ngancem kayak gitu. dan saya itu hobi burung. 200 juta, 100 juta beli. juara beli. ini kalau saya teruskan gini terus, gimana? jadi kita harus tahu kelemahan kita itu apa. makanya, setiap saya dapat berkat, uang, plek gitu. berapapun uangnya, tak beli kita lah. karena tangan saya itu gatel untuk beli burung terus. sampai sekarang. nah, kedua, jangan ikut lomba. yang lomba pegawai aja. kenapa? kalau saya ikut lomba, ada yang juara, dibeli lagi. jadi gak ikut lomba. biar orang lain yang lomba. nah, di situ, kita harus tahu kelemahan kita. kalau kelemahan kita itu perempuan, jangan punya asisten cantik. cari aja asisten yang hitam, gini yang gini. nah, udah lah. itu paling aman udah. betul? lihat aja udah pusingan gitu. jadi kita ini harus tahu, kelemahan kita itu apa. betul? 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 yang setuju angkat tangan coba. betul? kalau kita kelemahan, kalau saya terus terang, kelemahannya burung. kalau saya beli burung, berapapun tak beli. karena saya tahu kelemahan saya, saya kalau punya uang, gak berani megang saya. langsung tak kasihkan istri. setelah itu, teg, kumpul berapa? beli tanah. beli tanah, beli tanah, beli tanah, beli tanah terus. kenapa saudara? karena investasi yang paling aman, untuk masa seperti ini, itu tanah. jelas saudara? di bawah berapa darah? 2 ribu. 2 mobil lewat. Pak, kalau saya untuk makan aja susah, susah berjuang. hidup itu adalah perjuangan. jangan menyerah pada keadaan. berjuang. beli tanah, 50 juta kan dapat berapa meter, gak apa-apa. penting beli. pokoknya saya dapat uang berapa saudara, usahakan beli tanah. terutama anak-anak muda. karena setelah saya melewati sampai umur 40 lebih, baru saya ngerti. masa muda saya itu, beli tanah. saya kalau saya kumpulkan uang burung saya, mungkin hari ini habis 15 sampai 20 miliar. hanya untuk burung. untuk gaji pegawai, ngasih makan burung di total selama 30 tahun. habisnya segitu. jadi kita harus mengenali kelemahan kita. kalau kita tahu kelemahannya itu, jangan ke situ. setuju? suatu kali istri pangdam tanya emas saya, padahal istrinya itu semburuan. cari ajudannya gimana, padahal. mudah itu ibu. sehari yang hitam, yang putihnya giginya aja. udah ibu jadi aman. udah. oke lanjut. masih tentang mimpi ya Pak. saya bermimpi, saya keluar pintu rumah, dan mau buka gerbang. tapi di dalam halaman rumah itu, ada seperti kolam, isinya ular semua, banyak sekali, ada yang kecil dan besar, semua warna hitam. tapi saya tidak merasa takut, malah salah menginjak, menginjak ular itu, sampai mati. dan saya taruh peledak di kolamnya, supaya mati semua ularnya. apa artinya ini, sesuatu atau mimpi biasa? itu peperangan rohani. berarti ada peperangan rohani, melawan setan yang ada sekitar situ. oke lanjut. sekarang beralih ke, masalah ekonomi. suami saya kena tipu, sampai 5,5 M. apakah perlu kami melanjutkan, kasus penyelidikan, atau harus berhenti saja, karena selama kasus penyelidikan, juga kami keluar uang lagi? lebih berhenti. kalau dia sudah bayar, walaupun hanya 100 ribu, jadinya perdata. di pengadilan pun juga percuma. kenapa? perdata, dia tinggal ngomong, saya hanya mampu bayar, semampu saya. kalau ngerendah. kalau sudah utang-piutang, sudah ngasih 100 ribu saja, atau 500 ribu, hukumnya sudah perdata. betul nggak Bu? apalagi ada hitam di atas putih. berhenti ya Pak? berhenti. karena ini pengalaman saya. jangan kita kena keburu nafsu, ingin mendapat emas, tidak tahu ini dapat abu. jangan. selesaikan dengan damai. kalau ada orang yang punya utang dengan saudara, doakan supaya dia diberkati. jangan bangkrut. kalau bangkrut, kalau bangkrut tidak bisa bayar dia. betul nggak? jadi, saran saya, kalau masalah utang-piutang, usahain saudara, jangan lanjutkan di pengadilan. kalau sudah ada DP atau bayar uang muka, walaupun hanya 500 ribu. karena ujung-ujungnya nanti perdata. yang cocok dengan saya, ngatakan coba. ini berarti yang ngalami. betul nggak? betul? entek piroh kan gitu. ingat. oke, lanjut. saya punya sawah tak ada hujan, sebaiknya join bercocok tanam, dengan orang, atau dibangun perumahan. ini ya, pengalaman hidup saya, saya bagikan kepada saudara, jangan kongsi. lebih baik berdiri sendiri. mau dibikin untuk apa, untuk apa itu sendiri. kalau kongsi, nanti sakit hati. ini minta, ada banyak orang yang minta didoakan juga. kita doa ini. dilepaskan, sekaligus, ada yang mengalami masalah-masalah, minta didoakan. mari kita bangkit berdiri. yang mau doakan, angkat tanganmu saat ini. nyanyikan lagu, seperti kaki rusak bisa. kaki rusak, mendaki di bukit batu. singer bisa? bisa? bapak ku datang padamu, tempat berlindungan, tempat berlindungan pengharapanku. ku yakin kau besertaku. engkau Tuhan yang memberiku kekuatan baru. kau memberi kekuatan di tengah badan. ku yakin kau mengangkatku. ku yakin kau berlindungan pengharapanku. jaga ku yakin kau berlindungan pengharapanku. berlindungan pengharapanku. sempat di Raja Walid. 2021 saya doa ada di kebon tiba-tiba Tuhan bicara lagu ini kuberikan padamu untuk umatku pesan Tuhan 2021 dan tahun 2022 buat Tuhan memberikan kita kekuatan di tengah badai Bapak ku datang padamu tempat pelindungan mengharapanku ku yakin kau bersendaku kau Tuhan yang memberiku kekuatan baru Angkat tangan seperti kaki rusak nanti kaki rusak mendaki di bukit batu kau memberi kekuatan di tengah badai hidupku ku yakin kau mengangkatku sepertinya jauh wali terbang di langit biru ku beri kekuatan di tengah badai hidupku ku yakin kau mengangkatku sepertinya jauh wali terbang di langit biru Saudara tahun ini dan tahun depan Tuhan memberikan kita kekuatan untuk menghadapi badai memberikan kekuatan baru menghadapi persoalan hidup kita saudara angkat tanganmu saat ini berdoa 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 terima kasih 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 Saudara, saya melihat di tempat imbar ini Ada malekat Tuhan berdiri memuji menyembah Tuhan Jadi tempat ini adalah tempat yang kudus Karena ada malekat Tuhan, ada berapa malekat ada di samping kita Jadi saudara memuji menyembah Tuhan sungguh-sungguh Karena dupa yang harum di hadapan Tuhan Ada doa-doa saudara orang-orang percaya Sembah Tuhan, puji Tuhan Icarapataklabah 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 Alhamdulillah Alhamdulillah Yang sakit pegang tangan yang sakit Tangan kanan ke atas, tangan kiri memegang yang sakit Katakan darah Yesus bebaskan, darah Yesus sembuhkan Berdoa katakan darah Yesus bebaskan, darah Yesus sembuhkan Berdoa-berdoa Kuasa kesembuhan bekerja Ika ratakalabababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababab Terima kasih telah menonton 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 Aku diberkasi, aku diberkasi, aku diberkasi, kata alasanku Aku menyediakan, aku diberkasi, aku diberkasi Aku menyediakan, aku diberkasi, aku diberkasi, kata alasanku Aku menyediakan, aku diberkasi, aku diberkasi, kata alasanku Aku menyediakan, aku diberkasi, kata alasanku Saudara saat ini kita siapkan, sebelum kita pulang dari tempat ini Kita akan kebaskan semua yang sudah keluar dari hidup kita Semua kutub, semua kutub masa depan Semua sakit penyakit yang sudah keluar dari tubuh kita Kita akan kebaskan semua Tidak ada yang menempel kepada kami Tidak akan kembali kepada kami Kita satukan hati saat ini Di dalam kuasa darah Tuhan Yesus Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan di atas segala Tuhan Pencipta langit dan bumi Saat ini kami mau katakan Kami mau kebaskan semuanya Apa yang sudah keluar daripada tubuh kami Apa yang sudah keluar dari tubuh kami Kami perintahkan Engkau keluar daripada hidup kami Keluar dari tempat ini Engkau pergi ke tempat yang sangat gersang Dimana engkau boleh tinggal disana Sekali lagi Kami mau katakan Kami kebaskan semua Tidak ada yang mengikuti kami Tidak ada yang pergi kemanapun juga Tidak ada yang masuk ke dalam pekerjaan kami Tidak ada yang mengikuti kami pulang ke rumah kami Semuanya tidak ada yang dapat mengikuti kami kembali Dalam nama Tuhan Yesus kami kebaskan semuanya Keluar 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 dan keluar Orang memakai hati-hira tanaman compliment Tidak ada keAR tidak ada yang mengkritik ninggal Tidak ada yang membuktikan honour Orang memakai hati-hira tanaman converts Orang memakai hati-hira tanaman yang merama Orang memakai hati-hira tanaman bilang Yang hati putih meliput Bersihkan Semua yang banyak Di dalam nama Yesus Menyingkir Bersihkan dengan air Di dalam nama Yesus Bersihkan Setiap atmosfer yang ada di tempat ini Bersihkan Setiap atmosfer yang ada di kota ini Bersihkan 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 Semua berkat yang terbaik yang dari surga Kami terima dengan utuh pada malam hari ini Kami pulang dari tempat ini Selamat sampai di rumah kami masing-masing Tidak ada setan jalanan Tidak ada kuasa kegelapan Yang berani mengganggu Dan menghalangi perjalanan kami pulang Sampai rumah dengan selamat Tidak kurang sesuatu pun apa Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kita katakan Amin Amin Sampai rumah kuasa Kemuliaan Kejayaan Sampai rumah kuasa Terima kasih 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 saudara semuanya